Sepasang cermin naga jilid enam. Dan nona ini, bukankah Putri Houtai Hiap benar, aku suat lian totiang. Bagaimana kau? Mengenal aku? Ah, pintu mendengar sepak terjangmu di Chinong, nona. Dan kebetulan juga melihat bayanganmu. Waktu melewati orang-orang di jalan itu. Kau hebat, ginkangmu mengagumkan. Tapi mana dua suhengmu? Mereka diculik Dewi Api dan Hek Bong Xiao Jin totiang. Empat tokoh itu benar ada dan masih hidup aku melihat sendiri. Omi Tohut, begitu kahwesyo di sebelah Suwon Chong Tojin tiba-tiba berseru. Kalau begitu dunia dalam bahaya, Cui Ing-hiong, semua orang gagah. Kita harus mencegah itu dan membasmi mereka. Sian Chai, Pinto datang juga dengan maksud itu. Dan bubeng Sian Su yang terhormat katanya akan memberi petunjuk. Chiu Sakto Sukiyoi berseru. Ya, dan Pincheng juga ingin melihat apa yang diberikan Sian, Su, Tojin. Katanya hari ini cermin naga akan dikeluarkan. Pincheng ingin melihat dan menyaksikan benda itu. Semua kini bicara. Su, keluarlah. Kami sudah datang. Semua orang terkejut. Suat Lian mengenal geraman itu, bentakan atau geraman Ken Kong, si pembunuh petir. Tentu saja dia bergerak dan tiba-tiba melengking, berkelebat menuju puncak. Tapi baru dia menjejakan kaki dan mementak memaki iblis itu, tiba-tiba Kim Emo Eng berkelebat dan menyambar punggungnya. Suat Lian, jangan lewat jalan itu. Berbahaya dan ledakan yang mengejutkan semua. Orang disusul pekikan Suat Lian tiba-tiba membuat semua orang terkesiap karena tanah di depan amblong, Kim Emo Eng keburu menyambar punggung gadis itu dan melempar Suat Lian kembali ke tempat semula. Pendekar rambut emas sendiri sudah berjungkir balik lima kali sebelum jatuh di rombongan Bikong Hwasiok, mukanya pucat dan mengusap keringat dingin, peluh sebesar jagung menitik dari dahinya. Dan ketika Suat Lian sendiri mencelos dan hampir mati kaget melihat kesemronoannya maka di puncak terdengar kekeh dan tawa yang panjang. Hei hei, kau boleh mampus, bocah. Siapa semrono akan mendapat hadiahnya? Ya, dan kau suruh gurumu keluar, Kim Emo Eng. Kami sudah datang. Kim Emo Eng dan lain-lain marah. Mereka kini tahu bahwa tokoh-tokoh sesat yang kepandainya luar biasa sudah ada di puncak, Kim Emo Eng mengepal tinju dan berang. Tapi belum dia mengajak yang lain terdengar lagi teriakan dari puncak, kini ditujukan kepada Suat Lian. Sumoy, jangan datang kemari. Turun. Benar, jangan kemari, Sumoy. Pergilah tanda seru. Suat Lian pucat. Itu Hau Kam, Su Heng dan Guan Beng Su Heng. Mereka ada di sana serunya. Ah, apa yang harus kulakukan, Kim Twe Ako? Apakah harus membiarkannya saja tapi baru gadis ini selesai bicara tiba-tiba terdengar seruan lembut dari atas, mengusap semua telinga orang, begitu menyejukkan. Kim Emo Eng, bawa teman-temanmu ke lorong bawah tanah. Boleh ke puncak tapi sembunyikan diri. Kim Emo Eng girang. Ini suara suhu, serunya. Mari, ikuti aku, Cui Ng Hyong. Semua menjadi satu dan jangan sendiri-sendiri. Kim Emo Eng sudah berkelebat, menguak sebuah semak belukar dan di situ terlihat sebuah guha atau lorong bawah tanah. Di sini Kim Emo Eng menyerahkan beberapa batang lilin dan bergeraklah pendekar itu merunduk dan melompat. Bikong Hwe Sio dan lain-lain mengikuti dan dengan tegang namun gembira mereka berjalan di belakang Kim Emo Eng. Tempat yang gelap tak menjadi halangan karena masing-masing telah menyalakan lilin pemberian Kim Emo Eng. Dan ketika sembilan orang itu mulai bergerak dan merunduk serta berlari kecil di dalam guha yang akhirnya menaik ke atas ini, Maka Bikong Hwe Sio dan teman-temannya kagum karena tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tempat yang lapang lilin mulai tak dipakai lagi karena cahaya matahari tampak. Menerobos masuk di celah-celah guha, meskipun lemah. Dan ketika setengah jam kemudian mereka semakin ke atas dan akhirnya berhenti mendapat aba-aba Maka mereka merasa tanah bergetar dan bergoyang ketika di atas sana terdengar bentakan dan gederukan kaki. Semua jangan keluar, boleh mengintai tapi jangan menampakkan diri, suara halus tiba-tiba menyusup kembali di dalam telinga, Tak diketahui dari mana asalnya tapi Bikong Hwe Sio dan lain-lain bergidik. Sebenarnya sejak tadi mereka itu seolah dia mati sepasang metu, tajam, entah di mana metu itu. Pokoknya dia mati dan dua kali Bikong Hwe Sio merasa diusap bunggungnya ketika tadi hampir dia terpeleset. Hwe Sio ini terlampau buru-buru dan tegang sewaktu menelusuri lorong bawah tanah itu, kebetulan dia akhirnya di belakang karena membantu yang lain-lain masuk, Hanya Hwe Sio inilah yang merasa didorong punggungnya dan bergidik. Dan ketika suara yang lembut itu kembali bicara dan kini mereka mengenal sebagai suara Sian Sumakakim MOUeng menghibas ke samping dan rontoklah beberapa dinding guha yang terkupas. Suhu memerintahkan kita tak boleh keluar. Sementara ini Ui mengintai saja di beberapa tempat Bikong Hwe Sio dan lain-lain mengangguk. Mereka sebenarnya ingin keluar, perintah ini agak merendahkan derajat mereka sebagai ketua-ketua partai. Namun karena mereka adalah tamu dan betapapun mereka telah memasuki wilayah Bukit Malaikat maka Bikong dan temannya mencari tempat pengintaian dan menempelkan muka, sebelumnya saling pandang dan ciusa serta yang tecinjin memberi isyarat agaknya ketidakpuasan. Dua ketua Hang San dan Leong San ini tak dapat disembunyikan juga tapi karena Bikong mengedip dan ketua Siulim ini menyuruh sabar maki dua ketua itu mengangguk dan mengintai, kebetulan mendapat celah paling jelas dan posisi paling menguntungkan. Dan begitu mereka mengintai melihat ke depan tiba-tiba keduanya berseru tertahan dan melotot. Apa yang dilihat? Tak ada apa-apa. Di situ hanya tampak sebuah tempat datar yang sekelilingnya penuh pohon, jadi semacam lapangan kecil berbentuk lingkaran. Tempat itu kosong tapi bentakan atau geraman terdengar di sini, bahkan gedrukan-gedrukan itu pun terdengar di sini. Suaranya menggetarkan guha bawah tanah dan siapa yang tak menempel erat-erat di dinding pengintal barangkali akan jatuh seperti cecak di blundering, di katepil. Menyeramkan sekali. Dan ketika yang lain-lain juga terbelalak dan keheranan karena tempat itu kosong maka Kim Emo Ueng tiba-tiba berseru, kerahkan tenaga batin, jangan melihat. Dengan metu biasa. Orang-orang terkejut. Mereka baru sadar bahwa yang mereka hadapi ini adalah tokoh-tokoh tak. Lumerah manusia, Hek Bong Siawujung dan teman-temannya itu adalah iblis-iblis yang berkepandayan luar biasa. Maka begitu mereka mengerahkan tenaga batin dan metu, telanjang mulai menembus disertai kekuatan dalam tiba-tiba mereka tertegun melihat apa yang ada. Sekarang tampaklah itu. Tiga pasang kakek nenek, bukan empat melainkan enam. Dan Kim Emo Ueng yang terkejut serta kaget melihat dua nenek baru di rombongan iblis ini mendadak berseru tertahan, sepasang Dewi Naga, yang Te Chin Jin dan lain-lain tersentak. Sepasang Dewi Naga, Te Hiap. Ya, dua nenek itu ternyata telah bergabung dengan iblis-iblis ini, Totiang. Pantas kalau mereka berani lagi datang dan menantang Su Hu. Diakah yang menculik anakmu Suat Lian tiba-tiba bertanya, terkejut. Ya, tapi, Ah dan Kim Emo Ueng yang hampir melompat keluar tapi ingat pesan gurunya tiba-tiba menggigit bibir dan sudah dicengkeram lembut jari-jari halus yang digetarkan Suat Lian. Tuaku, aku turut berduka oleh musibah yang menimpamu. Tenanglah, aku pasti membantu. Dua pasang meta beradu pandang. Suat Lian segera menunduk ketika sepasang meta pendekar rambut emas bergetar penuh perasaan, Kim Emo Ueng tiba-tiba balas mecengkeram dan bertanya dari mana gadis itu tahu. Dan ketika Suat Lian berbisik bahwa dia baru saja ke tempat rendekar itu tapi Kim Emo Ueng tak ada maka pendekar rambut emas tertegun menatap heran. Kau kesuku bangsa Tartaria, dua hari yang lalu, Tuaku, untuk apa? Mencari dirimu. Ya, aku tahu. Tapi untuk apa? Disuruh ayah Tuaku. Menebus kekalahannya dua tahun yang lalu dan mengajakmu bertanding. Kim Emo Ueng tersentak. Tiba-tiba dia ingat penasaran jago pedang itu, bahwa Hubeng Kui tak puas dan ingin menebus kekalahannya. Benar, kini mengutus puterinya dan Kim Emo Ueng tertegun. Tapi karena saat itu tak dapat mereka banyak bicara dan bikong hwasyo serta yang lain-lain juga ada di situ tiba-tiba Kim Emo Ueng cepat melepas pegangannya ketika mendengar yang tecin chio batuk-batuk. Maaf, pendekar ini merah mukanya. Aku sedang kalut, suat lian. Biar lain kali kita bicara lagi, dan melepas gadis itu memandang ke depan. Akhirnya pendekar rambut emas dan lain-lain memperhatikan lagi suasana di atas, melihat Nenek Dewi Naga bersiap-siap sementara Hek Bong Xiao Jin dan lainnya berteriak-teriak. Baru taulah semua orang bahwa tokoh-tokoh luar biasa dari dunia hitam ini rata-rata melindungi dirinya dengan semacam uap hitam di mana masing-masing tak akan terlihat oleh metu biasa. Itulah semacam kekuatan sakti mirip ilmu menghilang. Hek Bong Xiao Jin tampak paling pendek di antara semuanya, sementara Cam Kong tampak paling jangkung. Tokong paling tinggi besar dan menyeramkan, iblis inilah yang mengedruk-gedrukan kaki hingga bumi bergetar, seakan dilanda gempa saja. Dan ketika mereka semua memperhatikan dan enam tokoh sesat itu mengitari lapangan sambil memanggil, menggil Sian, sumendada seperti muncul dari dalam bumi saja tampaklah kakek dewa itu, muncul dan tertutup halimun putih sementara mukanya tak kelihatan. Hektometer, aku sejak tadi di sini, Xiao Jin. Tak terlihatkah oleh kalian? Enam tokoh itu kaget. Bi Kong Hwasyo dan teman-temannya juga terkesiap, mereka itu tak melihat dari mana Bu Beng Sun Su muncul dan tahu-tahu kakek dewa itu telah bersilat tenang di tengah-tengah kepungan lawannya. Begitu tenang dan agung. Dan ketika mereka terbelalak dan baru pertama kali itu juga Bi Kong dan lain-lain melihat Bu Beng Sian Su maka hek bong Xiao Ja dan teman-temannya membentak. Sian Su, kau kakek tua tak tahu aturan. Kenapa hendak menyerahkan cermin naga kepada orang lain? Berikan kepada kami, atau kau kami bunuh. Benar, dan aku akan menggeragoti jantungmu, kakek keparat. Ataukah selamat dan cermin naga menjadi milikku? Tidak, cermin itu menjadi milik bersama, tokong. Jangan serakah dan tak tahu diri. Hektometer Bu Beng Sian Su, kakek di tengah. Pengah ningkaran itu tiba-tiba bangkit berdiri. Kalian semua amat beringas dan haus darah, tokong. Kenapa begitu keji dan garang? Cermin naga memang akanku keluarkan, tapi bukan diminta dengan paksa. Berikan padaku. Tidak, padaku, Sian Su, atau Tanda petik. Haha, kakek ini tak mungkin memberikannya kepada kita, Dewi Api. Lebih baik serang dan bunuh di Asia Ujin, si manusia busuk dari kubur tiba-tiba menukas, langsung berkelebat dan menyelinap di bawah selangkangan kakek dewa itu. Dengan ganas dan keji dia merenggut bagian bawah kakek itu, kebiasaannya yang mengerikan dengan mencomot anggau terahasia ternyata tak segan-segan dilakukannya kepada kakek dewa itu. Tapi ketika tangannya merogoh dan kakek itu membiarkan seknyong-konyong iblis ini menjerit karena tempat itu kosong dan jarinya menyentuh benda panas yang membakar lengannya seperti api. Aduh, keparat. Hek bong saw jin terguling, guling. Dia kaget dan marah, heran tapi juga gentar. Dan ketika iblis itu melompat bangun dan yang lain terbelalak melihat kejadian itu maka teka ong dan nenek Dewi Api melejit ke depan. Sian Su, mana itu cermi naga? Kau tak memberikannya kepada kami hektometer, kakek dewa itu bersikap tenang. Hawa dan nafsu jahat mengotori kalian, Dewi Api. Dan kalian semakin tersesat. Cermin naga akan kulempar, siapa mendapatkan dialah yang beruntung. Tidak, orang lain tak boleh mendapatkannya, kakek keparat. Serahkan pada kami atau kau kubunuh benar, dan kau juga berhutang sesuatu, kakek. Busuk. Kau merusakkan wajah kami berdua sepasang Dewi Naga, Bikim dan Bilin membentak. Mereka itu jerih kalau menghadapi lawan berdua saja, kini tentu saja berani karena di situ banyak teman. Ada enam jumlahnya. Dan karena Hek Bong Xiao Jin dan kawan-kawannya itu juga tambah berat karena sepasang Dewi Naga membantu dan bergabung dengan mereka maka Kiyoli Tok, Ong menggeram menggederukan kakinya. Bu Beng Siansu, kau masih tak ingin mengeluarkan cerminmu. Bu Beng Siansu, kakek dewa ini sekonyong-konyong tersenyum. Sepasang sorot cahaya tiba-tiba keluar dari sepasang matanya, Bikong HWSO dan lain-lain terkejut. Karena mereka mendadak merasa silau. Mengerahkan tenaga batin namun, tak kuat, tetap saja mereka terkesiap dan kaget. Meta, tiba-tiba dipejamkan dan air meta pun mengalir. Pedih. Tak kuat mereka beradu pandang dengan sorot yang amat tajam itu. Dan ketika mereka menutup metu dan sejenak saja. Melakukan ini sekonyong-konyong terdengar pukulan dasyat ketika Tok Ong menerjang, disusul bentakan yang lain dan bunyi berdering keluar dari lengan kakek dewa itu. Kim Emu Eng dan Suat Lian yang tak memandang langsung sorot atau cahaya mati manusia sakti ini selamat. Melihat kakek dewa itu mengeluarkan sepasang cermin namun Tok Ong menubruk begitu melihat. Kakek tinggi besar ini menerkam seperti singa haus darab, mencoba merebut. Tapi karena teman-temannya yang lain juga bermaksud sama dan mereka itu sudah melengking dan berkelebat ke depan tiba-tiba enam orang itu sudah sering tak merebut dan menyerang. Berikan padaku. Tidak, aku saja. Dan enam orang itu yang berkelebat bersama dan merebut serta menghantam tiba-tiba sudah menyerang kakek dewa itu. Pukulan mereka cepat dan tentu saja bukan main dasyatnya tapi Bu Beng Sian Su masih berdiri tegak. Kakek itu seolah tak tahu bahaya atau sengaja menerima, Kim Emo Ueng sampai terkesiap. Tapi karena Bu Beng Sian Su adalah kakek mahasakti dan semua serangan itu membuat Kim Emo Ueng terbelalak tiba-tiba kakek ini meniup dan enam. Nol rang itu berhantam sendiri, Bu Beng Sian Su tembus di pukul dan Hek Bong Siawajin serta kawan-kawannya terpeke kaget. Hei iplak des. Tok Ong dan lima temannya terjungkal. Tadi mereka itu sudah menghantam tubuh lawan, entah kenapa tiba-tiba tembus dan amblong. Kakek itu seperti roh halus saja dan mereka berenam, menjerit. Tapi karena mereka juga orang-orang luar biasa dan Hek Bong Siawajin sudah membentak dan meloncat bangun dan iblis cebol ini dan kelima temannya sudah menyerang dan berkelebat lagi. Tamparan atau pukulan mereka membuat pohon di sekitar berderak roboh, bumi tergetar dan bikong huasyo serta lain-lain yang ada di guha terpelanting, bukan main hebatnya. Dan ketika ketua siuling itu dan kawan-kawannya berteriak tertahan dan melompat terhuyung maka di luar terdengar ledakan dan dentuman dasyat, mereka melihat tapi yang tampak hanya bayang-bayang yang kabur saja. Pandangan dikerahkan tapi tetap saja matu, tak mampu melihat jelas. Hek Dang Siawajin dan kawan-kawannya itu hanya merupakan bayangan berseliwaran dan berubah seperti bayangan iblis, sungguh mengejutkan. Dan ketika mereka mencoba mempertajam pandangan namun kepala tiba-tiba pening mendadak bikong huasyo dan teman-temannya ambruk. Jangan melihat pertempuran. Semua bersila Kim Moueng berseru kaget, melihat semua. Yang ada kecuali Lidia dan Suat Lian satu per satu roboh terguling. Bayangan yang tak dapat diikuti membuat kepala berputar dan bikong huasyo serta yang lain-lain. Itu pun roboh. Bukan main, padahal mereka adalah ketua-ketua partai persilatan terkenal. Dan ketika Kim Moueng sendiri cepat memejamkan matu dan duduk bersila dan dengan kera begini dia melihat jalannya pertandingan maka di luar terdengar dentuman dan gemuruh bagai hutan diamuk hantu. Orang tak melihat betapa Bu Beng Sian Su tiba-tiba berubah menjadi enam, masing-masing, Bu Beng Sian Su menghadapi seorang lawan. Hek Bong Siao Jin dan kawan-kawannya terpekik, tentu saja kaget dan gentar. Ini ilmu siluman, padahal mereka sendiri adalah siluman. Dan ketika hantaman atau pukulan meledak di tempat itu dan orang di bawah bukit melihat kilatan cahaya atau api yang menyambar, nyambar di puncak maka orang-orang di bawah pelenggong dan bengong. Iblis, yang bertempur itu benar-benar bukan manusia. Ya, dan Bu Beng Sian Su hanya tampak sebagai bayangan putih, kawan-kawan. Yang hitam dan berkelebatan itu tentu Tok Ong dan teman-temannya ayah, hebat. Aku belum pernah melihat pertandingan macam begini. Luar biasa, aku, hei-i. Orang di bawah bukit tiba-tiba berteriak. Di puncak terdengar bentakan dan suara gemuruh, api dan petir sekonyong-konyong meledak. Awan hitam bagai mendung tiba-tiba memenuhi puncak, dari mana-mana datang berkumpul dan akhirnya melebar, kian melebar dan akhirnya bukit malaikat gelap gulita. Dan, ketika, orang-orang, di bawah ternganga dan tak tahu apa yang terjadi sekonyong-konyong hujan api dan petir menyambar ke bawah, disusul derak tanah yang membuat bumi bergoyang. Hek Bong Siao Jin dan teman-temannya telah mengerahkan ilmu hitam, iblis dan siluman dipanggil untuk membantu mereka. Dan, ketika, orang di bawah terpekek tak keruan meluncurlah kemudian batu-batu besar dan pohon tembang, disusul hujan deras. Awas, air bah. Menyingkir. Paniklah orang-orang itu. Mereka seakan di dalam mimpi buruk, semuanya berlarian dan mencari selamat. Dan, ketika mereka berlindung dari hujan dan batu yang seakan ditumpahkan dari langit mendadak dari puncak bukit malaikat yang gelap gulilah muncul sepasang sinar terang yang berkilauan mengatasi segalanya, mendasing dan berputaran dan terdengarlah saat itu gerengan dan teriakan marah. Sepasang benda yang berputar, putar di atas bukit ini melesat. Lalu, ketika, orang di bawah melenggong dan bengong mendadak sepasang benda itu meluncur dan terbang ke utara dan selatan. Sepasang cermin naga, kejar. Orang tak tahu siapa yang berseru itu. Mereka seakan terpaku tapi tiba-tiba kaget, berjengit dan semuanya lari ke arah benda terbang itu. Ratusan orang kengkau melesat dan memburu. Cermin naga sudah keluar, terlempar dari puncak bukit malaikat. Dan ketika, semua orang berlarian dan saling dahulu mendahului maka di puncak terdengar pekek dan kilatan halilintar. Sian Su, kau kakek keparat. Jahanam, kejar, cermin naga itu harus kita dapatkan. Orang tak tahu apa yang terjadi. Di pancak bukit malaikat terdengar dentuman dasyat, suaranya begitu menggelegar dan langit serta bukit seakan-akan ambruk. Orang di bawah yang sedang berlari-larian mendadak terguling mereka tadi merasa tanah bergoyang dan berderak, puluhan di antaranya seketika roboh berbareng. Bukan main dasyatnya pengaruh getaran yang berasal dari puncak itu. Dan ketika mereka berteriak kaget dan cermin yang mereka kejar itu masih mendesing di udara dan melesat ke utara dan selatan. Dan maka di bukit malaikat yang gelap gulita terdengar keluhan dan bantingan tubuh disertai erangan dan umpatan. Aduh! Bangsat! Orang juga tak tahu apa yang terjadi. Di atas sana hanya terdengar rintihan itu, cermin naga melayang-layang di udara dan meneruskan perjalanannya. Aneh bin ajaib, cermin itu tidak segera jatuh dan meluncur kian jauh dengan masing-masing berlawanan arah, tetap ke utara dan selatan. Dan ketika orang-orang yang roboh terguling terlompatan bangun dan terhoyung memandang cermin itu maka dipuncak. Terlihat enam bayangan yang melarikan diri dan meluncur ke bawah. Kejar cermin naga, dapatkan itu. Orang di bawah bengong. Mereka hanya melihat enam bayangan meluncur ke bawah bukit, diiring umpatan dan makian, juga rintihan. Dan ketika enam bayangan itu tiba di bawah dan tiba-tiba memecah menjadi dua mendadak tiga di antaranya melesat ke utara sementara yang tiga lagi melesat ke selatar, mengejar cermin naga. Ah, mereka mendahului. Habis harapan kita seorang di antara orang-orang di bawah berteriak, seruannya mengandung kecewa dan putus asa. Yang lain mengangguk dan bengong bagai mimpi saja. Tapi seorang lainnya yang rupanya berpendapat lain dan masih melihat sepasang cermin itu melayang-layang di udara mendadak melompat dan berseru. Tidak, cermin naga tak segera jatuh. Ayo, kita ikuti dan kejar dan mendahului yang lain dan bersemangat tinggi tiba-tiba orang ini sudah mengejar ke depan, ke utara, yang selatan tak dihiraukan karena betapapun dia memang harus memilih satu di antara dua. Yang lain-lain terkejut tapi bangkit semangatnya. Dan ketika orang itu sudah mendahului dan puncak bukit malaikat mulai terang maka yang lain-lain pun segera mengejar dan berteriak, rombongan mendadak menjadi dua dan orang-orang Kang Owini pun mengejar cermin naga. Yang merasa lebih dekat dengan selatan mengejar cermin kedua itu, memburu sementara yang sudah berlari ke utara juga mengejar cermin pertama. Orang-orang itu tiba-tiba pecah dan masing-masing sudah melaksanakan keinginannya sendiri-sendiri. Dan ketika semua mengejar cermin naga dan puncak bukit malaikat terang kembali maka Anet bin Ajaib suara-suara, gemuruh dan halilintar itu pun lenyap, tak ada lagi hujan ataupun api. Sian Chai, ini bagai mimpi yang Te Chin Jin, ketua Hang San Pai berseru takjub. Dia tadi bersama kawan-kawannya berkutat melawan pengaruh di atas bukit yang begitu dasyat, duduk bersilah namun dua di antara mereka terguling, yakni wakil atau sute dari Suwon Chong Tojin ketua Kun Lun dan wakil atau sute dari ketua God Bong, adik perguruan KWI Hiang Ho Siang. Dari sini dapat dibuktikan betapa dasyat pertempuran di atas puncak bukit malaikat itu, semuanya gemetaran dan menggigil. Hampir saja mereka tak kuat bertahan lagi, hanya Kim Mou Eng serta Suat Lian saja yang dapat sedikit lebih tenang, meskipun keduanya juga berkeringat dan mengerahkan seluruh kekuatan batin untuk melawan. Suara gemuruh dan ledakan petir di atas sana terlalu hebat, begitu hebat hingga mungkin yang Te Chin Jin dan lain-lainnya itu akan pingsan kalau pertempuran tidak segera bergenti. Bu Beng Sian surupanya berhasil mengalahkan lawan-lawannya itu, Hek Bong Siao Jin dan kawan-kawan terbanting roboh ketika semua pukulan mereka membalik atau Menembus kakek dewa itu. Yang dihadapi seakan bukan jasad kasar, melainkan roh. Dan karena Bu Beng Sian Su sendiri memecah dirinya menjadi enam dan semua pukulan membalik atau menembus siasya maka enam iblis itu menjadi keder dan gentar, akhirnya tunggang langgang dan memaki-maki kakek dewa itu. Bu Beng Sian Su benar-benar kakek dewa mahasakti, begitu sakti hingga dikeroyok enam tetap saja mereka kalah, padahal mereka adalah tokoh-tokoh luar biasa yang ada pada zaman itu. Dan ketika cermin naga mencelat dan terlempar dari atas bukit ketika pertempuran berlangsung maka akhirnya enam iblis itu melarikan diri dan mengejar sepasang cermin yang anehnya terbang berlawanan arah itu, satu ke utara sedang yang lain ke selatan. Dan karena cermin itu berisi ilmu pamungkas untuk menundukkan ilmu mereka maka Hek, Bong Siao Jin dan lima kawannya mengejar dan tak aneh kalau mereka mati-matian menghendaki cermin itu dan meninggalkan lawan yang tak dapat mereka kalahkan. Omi Tohut, Pin Cheng juga takjub Bikong Hawesio, yang kini bangkit berdiri dan agak terhuyung juga berseru. Setelah tadi yang Te Chin Jin mengucapkan seruan dan mereka semua mengangguk memang masing-masing harus mengakui itu. Apa yang dilihat dan didengar adalah suatu kejadian mentakjubkan yang belum tentu seratus tahun sekali disaksikan. Itu mimpi luar biasa bagi mereka. Dan ketika KWI Hyang Ho Siang dan Swan Chong Toh Jin selesai menolong sute mereka dan dua orang itu berdiri limbung maka Kim M.O. Eng melompat bangun berseru perlahan. Kita keluar, sekarang aman. Namun angin berkesur lembut. Sesosok bayangan menembus celah dinding, begitu luar biasa dan mengagetkan. Dan ketika orang-orang terbelalak dan tersentak ternyala Bu Beng Sian Su, kakek dewa itu telah berada di depan mereka menggoyang lengannya. Tak perlu, biar di sini saja. Orang-orang terkejut. Mereka memandang celah yang dilalui kakek dewa ini, tertegun dan terkesiap karena celah itu hanya selebar metu kucing, tak lebih dari seinci. Ujung jempol dimasukkan saja belum tentu dapat, bagaimana kakek dewa itu dapat masuk. Dan ketika mereka tertegun dan terkesima maka kakek dewa ini telah menyuruh mereka duduk. Kalian tenang saja, ingin bertemu dengan aku bukan? Nah kalian boleh bicara, bikong eloo, suhu. Atau yang tetoti yang ini juga boleh mendahului. Ahaha dan dua ketua itu yang tiba-tiba terhenyek dan melipat tubuh dalam-dalam tiba-tiba merasa didahului dan kaget, cepat-cepat memberi hormat. Sian Su, maafkan Pincheng. Kiranya kau pun telah mengetahui apa yang ada di hati Pincheng. Ya, dan Pinto telah melihat semuanya di puncak bukit, Sian Su. Sungguh kepandayan Pinto dan kawan-kawan terasa rendah sekali dibandingkan kesaktianmu. Ah, kalian tak usah berbahasa-bahasi. Mari, keluarkan apa yang ingin dibicarakan dan boleh tanya apa yang kalian suka. On mitohut bikong hewesyo bersinar-sinar. Kalau begitu Pincheng ingin mendahului, Sian Su. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa cermin naga itu kau lepaskan? Ya, dan Pincheng juga ingin bertanya kenapa kau melepaskan pula enam iblis itu, Sian Su. Bukankah mereka dapat kau bunuh dan habisi? Hektometer, kau bikong lo suhu, dan kau pula yang tecinjin. Apa yang terjadi adalah takdir dan tak seorang pun dapat mengubah semuanya itu. Hekbong Xiaojin dan kawan-kawannya adalah manusia, mati hidup bukanlah di tangan manusia lainnya pula. Tapi kau dewa, kau bukan manusia biasa yang tecinjin memotong. Hektometer, kakek ini tersenyum lebar. Apa yang kau katakan tak perlu ku jawab, cinjin. Tapi dewa pun tak berhak mencabut nyawa manusia. Aku datang bukan untuk membunuh atau menghabisi, melainkan menyadarkan dan membantu manusia lainnya. Baiklah, kalau begitu bagaimana pertanyaanku tadi, kejadian tadi, Sian Su? Apa yang sebenarnya dan kenapa kau lepaskan cermin naga itu? Betulkah cermin itu sakti dan dapat menahan sepak terjang orang-orang? Sesat Bikong Hwesho bertanya, mengajak yang lain memusatkan dulu konsentrasi ke sini dan yang tecinjin pun sadar. Memang saat itu pertanyaan Bikong Hwesho belum dijawab, sebagai orang kedua dia harus menunggu giliran. Dan ketika Bu Beng Sian Su tertawa dan mengebutkan lengannya maka kakek ini bersilat tapi anehnya tak sedikit pun kakinya menyentuh lantai, mengambang. Bikong Lo Su Hu, dan kau yang te-tot yang, sebaiknya kalian dengar apa yang akan kukatakan ini. Cermin naga berisi tentang sesuatu yang hidup yang ada di permukaan hidup ini. Dan karena cermin itu berkaitan erat dengan orang atau seseorang maka cermin itu sesungguhnya bukan barang yang terlampaui istimewa meskipun barangkali benar menyimpan beberapa ilmu silat tinggi bagi yang mengerti dan mampu memahaminya. Pinceng tak mengerti, Bikong Hwesho mengernyitkan kening. Apakah cermin naga itu barang biasa saja, Sien Su? Biasa atau luar biasa tergantung dari yang menerima, Lo Su Hu. Pendapat atau daya terima seseorang berlainan antara yang satu dan yang lain. Pinceng masih bingung, dapatkah kau terangkan lebih jelas? Lo Su Hu. Kakek dewa itu tertawa. Yang jelas cermin naga itu menyimpan sebuah syair akan kehidupan. Syair, inilah yang penting dan perlu disadari, Tapi karena benda itu telah terbang jauh dari sini maka percuma juga ku terangkan kepada kalian. Hanya tak lama lagi akan muncul gelombang di dua golongan. Satu golongan dunia Kangou dan Yark lainnya adalah golongan nol rang biasa. Dan inilah yang menjadi inti dari semua kejadian yang lewat maupun yang akan datang. Bikong Hwesho jadi kebingungan. Pinceng tak paham, katanya gugup. Pinceng merasa bebal. Ya, dan Pinceng juga, Lo Su Hu. Apa yang dikata Sian Su Pinceng pun tak mengerti yang. Tuh Cincin berseru. HMMM, bagaimana mengerti kalau kejadiannya belum terbuka Bu Beng Sian Su, tersenyum. Mengerti apa yang belum dimengerti memang tak mungkin, Cincin. Tapi ku beritahukan saja pada kalian bahwa di dunia Kangou akan terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan tentang apa? Yah, tentang banyak hal, Cincin. Termasuk kalian barangkali juga akan melakukan hal yang sama. Pinceng juga melakukan ketidakadilan? Haha, semua orang bisa melakukan itu, Cincin. Tak perlu kaget. Maka menyadari dan mengerti akan ini adalah sebuah perubahan mendasar. Yang T. Cincin pucat. Tiba-tiba dia seakan ditodong sebuah persoalan tajam oleh kakek dewa itu, tidak mengerti namun tergetar oleh ucapan kata-kata itu. Dia seakan dimasukkan ke dalam sebuah tungku. Panas, namun karena tak mengerti dan penasaran oleh semuanya itu Tosu ini menanya. Sian Su, dapatkah kau jelaskan kepada kami apa yang sesungguhnya kau maksudkan? Kenapa pula Hek Bong Xiao Jin dan teman-temannya itu datang? Mereka datang karena ingin membalas dendam, Cincin. Dan menjelaskan apa yang sesungguhnya ku maksudkan juga tak mungkin, waktunya belum tiba. Bagaimana ini? Begini saja, kalian pulang dan kembali ke tempat masing-masing. Lihat dan dengarkan apa yang terjadi. Kalau waktu itu tiba dan kalian, ingat aku kalian boleh datang ke sini dan dengar apa yang tersembunyi, tapi kau belum menjawab tuntas pertanyaan. Pincin Bikong Hwasyo tiba-tiba berseru. Kau tak menjawab apakah cermin naga benar dapat menahan sepak terjang orang-orang jahat atau tidak? Sian Su. Masakah kita semua harus pulang? Hektometer, kakek itu bersinar-sinar. Menahan sepak terjang orang jahat atau tidak bukanlah masalah mendasar, loh Suho. Yang penting adalah kita masing-masing harus mampu menahan sepak terjang sendiri, yang tidak baik, yang tidak sehat. Jadi cermin itu tidak membawa faadah? Salahkah pendengaran Pincin bahwa cermin naga akan mampu meningkatkan kesadaran seseorang dan menahan sepak terjang orang jahat? Meningkatkan kesadaran seseorang barangkali betul, loh Suho, tapi barangkali juga tidak. Telah ku sebutkan di atas bahwa daya tangkap atau daya terima seseorang berbeda antara yang satu dan yang lain. Itu semua tergantung dari masing-masing individu. Dan kalau cermin itu mampu menahan sepak terjang orang jahat maka ini pun tergantung kalian sendiri. Bagaimana ini Bikong Hwasyo berkeringat? Pinceng tak puas, Sian Su. Jawabanmu kabur. Hektometer, kabur karena kau belum mengerti, loh Suho. Kalau sudah tentu tidak kabur. Ku ulangi lagi, kalian pulang dan lihat saja apa yang akan terjadi. Dunia kengau dan dunia orang biasa akan mendapat sebuah pelajaran, cermin naga akan menjelaskan pada kalian dan kelak kalian akan mengerti. Tapi cermin itu katanya berisi syair, cius atau su kini tiba-tiba bicara, teringat akan keistimewaan manusia dewa ini membuka syairnya, apakah kami tak boleh tahu apa isi syair itu, Sian Su? Benar, Suan Chong Tojin tiba-tiba nimbrung ikut bicara pula. Kau biasanya memberi wejangan kehidupan dengan syair-syair, Sian Su. Apakah Pinceng juga tak boleh tahu dan lihat? Kalian serius? Tentu saja. Kami telah mendengar keistimewaanmu memberi nasihat, Sian Su. Daripada pulang tak membawa apa-apa lebih baik beri kami sedikit pengetahuan dan kami renungkan di rumah. Baiklah, kalau begitu simpan ini sebagai bekal, Suan Chong Tojiang. Barangkali ada. Gunanya dan lihat serta dengarlah baik, baik. Bu Beng Sian Su tertawa, menjelaskan bahwa sesuatu yang berhubungan erat dengan keadilan akan dan sedang terjadi. Kakek dewa itu tak memberitahu banyak dan tiba-tiba tangannya bergerak ke belakang. Dan ketika jari-jari menggurat dan sekejap kemudian kakek itu menghentikan gerakannya. Maka di dinding guha, tepat di belakang kakek dewa ini muncul sebuah syair terdiri dari tiga baik. Angkat kepala, busungkan dada acungkan tinju pekekan kata. Tuntut sesuatu demi sesama. Nah, itulah pahlawan harapan kita. Air beriak di tengah telaga berguncang lembut membuai sukma jebak-menjebak membodohi kita. Pudarlah pahlawan harapan jaya. Adil-taadil permainan belaka jujur seiring itulah surga terpeleset juasi manusia loba rusaklah sudah hancur semua. Nah, kalian mengerti kakek itu tertawa? Tidak, Suan Chong menggeleng. Pintu tak. Mengerti akan apa yang kau tulis, Sian Su. Maksud Pintu, ini sukar dan tak tertangkap inti sarinya. Sudah ku bilang kalian tak mengerti karena belum terjadi, Totiang. Kenapa bersikeras memaksa diri? Inti syair ini bicara tentang keadilan. Lebih baik kalian pulang dan ingat saja baik-baik. Kalian pun suatu ketika akan mengalami dan mengerti hal itu. Hektometer Bikong Hwasji berkedip-kedip. Apakah Sian Su hendak maksudkan bahwa kejadian itu akan terjadi dan berhubungan dengan cermin naga? Ya. Padahal cermin naga ada dua, lalu cermin yang manakah yang ada kaitannya? Dua-duanya berkait, Bikong Losuhu. Dan dua-duanya berhubungan satu dengan lainnya. Manakah yang lebih penting? Tak ada yang lebih penting, dua. Dua-duanya sama penting. Hektometer, kalau begitu coba sebutkan keadilan apa yang hendak kau maksudkan di sini. Bersifat perorangan ataukah umum, hanya perlu untuk satu dua orang ataukah semuanya? Haha, bersifat umum, Losuhu. Untuk semuanya. Begitukah? Ya. Dan kami semua akan membuktikan? Ya, kalian semua akan membuktikan, Losuhu. Dan lihat apa yang terjadi Bu Beng Siansu tiba-tiba menoleh pada Kim Emo Eng, pendekar rambut emas. Kim Emo Eng, kau akan menjadi saksi pertama untuk cermin yang melayang di utara dan kau, Nona, dia menuding suat lian. Kau saksi pertama untuk cermin yang melayang di selatan. Nah, kalian semua sudah mendengar. Kukira cukup dan marilah kita kerjakan pekerjaan masing-masing Wust dan Bu Beng. Siansu yang tidak tampak bergerak tapi menghilang dari situ mendadak sudah lenyap dan keluar melalui celah dinding di mana pertama tadi dia masuk, menghilang dan tak diketahui kemana perginya dan Kim Emo Eng berteriak. Pendekar ini terkejut melihat gurunya pergi, begitu tiba-tiba. Dan ketika ia melompat bangun dan memburu keluar ternyata gurunya yang mahasakti itu sudah tak ada dan entah kemana. Suhu, bagaimana dengan urusan Teo Chu? Bagaimana dengan putera Teo Chu? Tak ada jawaban. Bu Beng Siansu lenyap cepat dan seperti iblis, semuanya terjadi begitu tidak diduga. Dan ketika Bikong Hwasyo dan lain-lain melompat keluar dan berada di belakang pendekar ini maka Hwasyo ketua Siulim itu merangkapkan kedua lengannya. Omi Tohut, kepandaian Siansu benar-benar mentakjubkan. Sungguh bagaikan dewa. Ya, dan Pinchok juga kagum, lo Suhu. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat. Sian Chai tanda seru yang Te Chin Jin, ketua Hang San juga berseru. Mereka semua seperti kehilangan sesuatu dan mimpi. Kakek mahasakti itu datang dan pergi tak dapat mereka ikuti, padahal mereka rata-rata adalah ketua partai persilatan terkenal. Dan ketika hari itu semua orang menyatakan kagum dan syair di dalam buha diingat-ingat. Akhirnya Bikong Hwasyo dan lain-lain pamit, meninggalkan tempat itu dan tinggallah Kim Moweng bersama Suat Lian. Dua orang itu saling pandang dan Suat Lian menunduk, tatapan tajam dari pendekar rambut emas membuat gadis itu bergebar. Tapi ketika Kim Moweng memegang lengannya dan Suat Lian menengadah maka gadis ini gemetar mendengar kata-kata lembut. Lian Moi, ku kira kita masing-masing tak dapat lama berkumpul. Aku akan mencari anakku, sedang kau tentu mencari suhangmu begitu, bukan? Ya. Dan maaf aku tak dapat memenuhi keinginan ayahmu, Lian Moi. Sampaikan saja penyesalanku dan biar lain kali ku coba ilmu pedangmu. Tampaknya kau memiliki kemajuan pesat, daya tahan dan singkangmu sudah setingkat dengan yang ku punya. Dari mana kau tahu? Kejadian di dalam guha tadi, Lian Moi, bukankah kau dapat bertahan sementara yang lain hampir roboh? Hektometer, kau hebat. Kepandayanmu sekarang agaknya sudah melebih mendiang kakakmu dulu. Kim, tuaku, Suat Lian terisak. Jangan sebut-sebut lagi mendiang kakakku. Aku menyesal atas kematiannya. Sudahlah, kau pergi dan biar sementara ku tunda keinginanku untuk melaksanakan pesan ayah. Terima kasih, dan kita masing-masing dinyatakan sebagai orang yang akan menjadi saksi utama dari kebenaran cermin naga, Lian Moi. Aku tak tahu maksud suhuku tapi akan jelas agaknya kita di kemudian hari. Ya, dan kau hati-hatilah, tuaku. Ku doakan putramu selamat dan kau dapat bertemu lagi. Suat Lian tiba-tiba meremas lengan pendekar itu dengan metel, terpejam dan air metel menitik. Gadis itu menggumamkan sesuatu, tiba-tiba menekan dan meloncat pergi. Dan ketika Kim Emo Ueng tertegun dan terkejut tahu-tahu gadis itu telah lenyap dan meluncur di bawah bukit malaikat. Kim Tuako, aku akan selalu menunggumu. Kim Emo Ueng tergetar. Kata-kata itu mempunyai dua arti, mengandung dua makna. Menunggu untuk bertanding ataukah menunggu untuk menumpahkan rindu dan kecewa. Kim Emo Ueng tersentak karena betapapun ia tahu apa yang terjadi di hati gadis itu. Suat Lian mencintainya, jauh sebelum ia menikah dengan sumuinya, yang sudah tewas. Dan ketika hari itu Suat Lian meninggalkannya dan Kim Emo Ueng berdiri mendelong tiba-tiba pendekar itu pun menggerakkan kaki dan sadar. Sadar bahwa ia harus mencari anaknya, Dai Leong. Puterannya itu belum diketahui di mana sementara nenek Dewi Naga tak nampak bersama puterannya itu. Keparat, dua nenek iblis itu harus dimintai pertanggung jawabannya. Dan karena urusan ini menggelisahkan hatinya dan persoalan Suat Lian tiba-tiba lenyap mendadak pendekar rambut emas turun bukit dan terbang ke utara. Suat Lian ke selatan dan gadis itu pun mencari dua suhengnya. Dan begitu dua orang ini meninggalkan bukit malaikat dan sama-sama mengurus urusannya sendiri maka bukit itu pun tenang kembali dan hening seperti biasa. Cebu Seperti diketahui tempat ini adalah kota dagang yang ramai, juga sekaligus tempat tinggal si jago pedang yang liai, Hubeng Kui atau Hotai Hiap. Dan karena jago pedang ini pernah membuat geger dengan menyimpan Semheng Kiam atau pedang tiga dimensi maka Cebu menjadi terkenal dan semakin teringat oleh sepak terjang jago pedang itu. Hubeng Kui sendiri beberapa waktu ini hidup tenang. Artinya, dia tak mencari permusuhan ataupun dimusuhi. Jago pedang ini sudah berusia 53 tahun, usia yang cukup matang bagi seorang laki-laki, hidup mendudai dan sudah lama kematian istrinya. Berdua bersama putra-putrinya, Beng, An dan Suat Lian jago pedang ini sebenarnya cukup bahagia. Tapi sayang, nafsu tamaknya akan pedang keramat membuat pendekar ini menerima akibat. Beng An, putranya, tewas. Dan karena tinggal Suat Lian seorang yang menjadi putrinya dan jago pedang ini kian tua maka kesadaran dan pengalaman batinnya meningkat. Hari itu jago pedang ini duduk bersilah. Lengannya yang buntung, sebelah kiri, disembunyikan dalam lengan baju yang panjang. Hanya kalau dia bergerak dan berjalan tampaklah kebuntungan pendekar itu. Tapi karena ada tetap seorang jago pedang lihai di mana seluruh kemahirannya bermain pedang sudah mendarah daging maka meskipun cacat pendekar ini adalah seorang laki-laki yang tetap disegani. Sebagai jawara atau pendekar besar Hutai Hiap adalah laki-laki penuh wibawa. Harismanya mantap, gerak-geriknya tenang dan apapun yang digerakkan selalu mengandung tenaga. Begitulah si jago pedang ini. Dan ketika pagi itu dia duduk bersilah dan tenggelam dalam sama di mendadak pintu jendelanya pecah dihantam sesuatu. Perang Hu Bengkui langsung membuka mata. Sebagai pendekar langsung dia bereaksi, tubuh mencelak dan tangan pun siap menghantam. Dia terkejut karena menyangka diserang musuh, hal yang mengagetkan karena telinganya tak mendengar apa-apa. Meskipun dalam keadaan sama di tapi telinga dan seluruh syaraf jak pedang itu hidup, sekali mendengar suara tentu bangkit dan waspada. Maka begitu mendengar sesuatu yang mengejutkan tanpa tanda-tanda lebih dulu maka pendekar ini sudah mencelak dan mata pun mencorong siap melepas pukulan maut. Tapi, apa yang dilihat? Jago pedang ini tertegun. Di depannya, tanpa disangka-sangka terdapat sebuah cermin bulat lonjong, menghantam kaca jendela dan kini tak bergerak di depannya. Cermin itu aneh, tak bergerak dan juga tak pecah. Entah dari mana itu. Barangkali dilempar iblis. Hu Bengkui terbelalak dan tidak segera mengembil. Syaraf di tubuhnya bergetar dan pendengaran pun dipertajam. Tapi ketika tak ada suara apa-apa lagi dan cermin itu diam tanpa hal-hal mencurigakan akhirnya pendekar ini berjungkir balik dan menyambar cermin itu. Cermin aneh, dari mana kau datang? Hu Bengkui sudah mengamat-amati cermin ini, heran dan kagum karena bingkai cermin itu terbuat dari emas. Bukan main. Tentu mahal harganya. Dan ketika ia membalik dan mengamati bagian belakang mendadak matanya yang tajam melihat guratan halus disertai gambar menyeramkan, seperti iblis atau genderu. Heh, apa ini? Hu Bengkui mengkirik. Dia merasa seram dengan lukisan atau gambar itu, mengamat-amati dan akhirnya melihat bagian yang lain, dan heran terkejut karena bagian belakang dari sebelah yang lain kosong dan polos. Bahkan, melihat bekas-bekasnya cermin ini seakan belahan atau sebagian dan sebuah cermin yang utuh. Jelasnya, cermin ini merupakan bagian atau tengahan sebuah cermin lengkap. Cermin yang ada di tangannya itu bekas disobek atau dibelah, memanjang dari atas ke bawah, ganjil sekali. Dan ketika Hu Bengkui mengamati dan tertegun maka guratan huruf-huruf halus menjadi perhatian utamanya lagi. Pelajaran ilmu silat. Hu Bengkui terpekik, melihat bahwa itulah pelajaran ilmu silat tinggi yang terdiri dari tiga jurus saja, terdiri dari pokok-pokok dasar melatih napas atau sinkang dan pukulan serta daya bertahan. Jadi, masing-masing sebuah pelajaran ini telah mencakup semua dasar yang harus dimiliki seorang ahli. Penaga atau sinkang dan teknik menyerang serta kera bertahan, itu saja, tidak lebih. Dan karena sekali lihat jago pedang ini tahu bahwa tiga pelajaran itu merupakan inti dari semua gerakan atau serangan maka dengan tertarik dan bernafsu jago pedang ini meneliti dan mempelajari. Aneh sekali. Orang bakal terheran-heran bahwa Hu Bengkui seorang ahli silat dan jago pedang ternama ternyata masih berguru pada sebuah pelajaran silat lain. Begitu antusias dan gembira serta bersemangat. Tapi kalau orang tahu bahwa di sudut bawah cermin itu terdapat sebuah nama di mana nama inilah yang membuat si jago pedang bangkit nafsunya maka orang tak akan merasa aneh lagi. Nama siapa gerangan? Bukan lain Bu Bengk Siansu. Ya, itulah yang membuat si jago pedang berseri-seri. Hu Bengkui melihat bahwa inilah sebuah pelajaran tingkat tinggi, bukan pelajaran sembelarang pelajaran melainkan inti dari ilmu silat yang diturunkan kakek dewa itu melalui guratan huruf-huruf halus di cermin itu, singkat saja namun sebagai orang yang berpengalaman banyak jago pedang ini dapat menangkap. Dia sudah penuh dengan segala teori dan macam ragam ilmu silat, tentu saja mudah mengerti dan memamah tiga pelajaran singkat di cermin itu. Dan karena Hu Bengkui adalah murid yang sudah matang, dan sedikit saja diberitahu dia sudah akan paham segala galanya maka tak lama kemudian jago pedang ini tertawa bergelak dan mengerti semua pelajaran di cermin itu. Haha, terima kasih, Siansu. Kau agaknya, sengaja memberikan ini kepada Hu Bengkui gembira, tak malu-malu menganggap kakek itu sebagai gurunya karena dia tahu betul bahwa Bu Bengk Siansu adalah kakek dewa yang mahasakti. Dia sendiri tak pernah menang menghadapi kakek itu, dia seperti semut melawan gajah. Dan ketika pagi itu dengan gembira namun hati-hati jago pedang ini mulai menguras ilmu silat di cermin itu. Maka dengan lahap tapi tidak tergesa-gesa Hu Bengkui mempelajari tiga macam ilmu silat itu. Cepat melatih Sinkang sebagai pelajaran pertama untuk menumbuhkan tenaga super, aneh dan ajaib dia merasa kekuatannya bertambah sepuluh kali lipat. Sekejap kemudian Hu Bengkui dapat melakukan apa-apa yang dulu tak dapat ia lakukan, tubuhnya menjadi ringan dan kini ia dapat bersilah seperti Bu Beng Siansu, tak menyentuhkan kakinya alias mengambang bukan main. Dan ketika kemudian ia mempelajari ilmu silat kedua di mana mencakup pukulan-pukulan dasyat yang akan semakin dasyat didorong tenaga Sinkangnya yang kian menghebat maka Hu Bengkui mirip seekor naga atau harimau yang tumbuh sayap jago pedang ini dapat memukul roboh sebuah bukit, mampu menghilang dengan kecepatan sepuluh kali lipat dibanding dulu dan pekerjaan lain yang dulu tak dapat dilakukannya. Dan ketika dia mempelajari pelajaran ketiga yang menjelaskan tentang care bertahan dan melindungi diri di mana dia akan mampu memecah dirinya menjadi beberapa Hu Bengkui seperti yang dikehendaki maka jago pedang ini terbahak-bahak dan mendapat kenyataan bahwa dia sekarang sudah tidak seperti dia beberapa hari yang lalu. Haha, sekarang aku akan dengan mudah dapat mengalahkan Kim Emow Eng, anak-anak alau. Kalian gagal aku yang akan merobohkannya Hu Bengkui teringat puteri dan murid-muridnya, tertawa dan girang bukan main karena dia benar-benar merasa semakin lihai. Begitu lihai hingga apapun rasanya sanggup dialakukan. Dan ketika sebulan kemudian jago pedang ini memahami semua pelajaran dan hari itu berseri-seri menunggu puterinya mendadak bayangan puterinya berkelebat, sendiri. Ayah, Kam Su Heng dan Beng Su Beng diculik. Celaka. Hu Bengkui terkejut. Apa yang terjadi peristiwa hebat? Yah, kejadian luar biasa di puncak Bukit Malaikat dan Suat Lian yang tengah menceritakan semuanya itu lalu menutup dengan muka gelisah. Aku telah mencari Kam Su Heng dan Beng Su Heng di mana-mana, tetapi gagal. Nenek Dewi Api dan Hakad Bong Siawajin tak ada. Nenek Dewi Api? Hakad Bong Siawajin? Yah, mereka, yah. Orang-orang luar biasa yang konon sudah 200 tahun umurnya. Kam Su Beng dan Beng Su Heng diculik orang-orang ini. Kau harus mencari dan keluar. Hektometer, HMM dan bagaimana dengan Kim Emowu? Eng, kau sudah mencari pendekar rambut emas ini jago pedang itu teringat, bertanya. Sudah, tapi. Kau menang seng ayah menukas, memotong tak sabar. Kau dapat kalahkan pendekar rambut emas itu? Bagaimana dia? Tidak, Suat Lian terbelalak. Pendekar rambut emas tak dapat bertanding denganku, yah. Kejadian luar biasa di puncak bukit malaikat itu mengacaukan segala-galanya. Bu Beng Sian Su muncul, enam iblis mengeroyoknya dan hujan api serta kilat merusak semuanya di sana. Kim Emowu Eng bersamaku tapi kami tak bertanding. Ku Beng Kui tertegun puterinya kembali menceritakan kedasyatan kejadian di puncak bukit malaikat, bahwa hujan dan petir menyambar-nyambar. Orang terpelanting tak keruan dan puncak pun akhirnya gelap gulita. Dan ketika Suat Lin bergidik menceritakan itu dan memberitahu bahwa nenek Dewi Api dan lain-lain akhirnya kabur meninggalkan Bu Beng Sian Sumaka gadis itu menyinggung-nyinggung tentang cermin naga. Dunia persilatan geger, semua orang mencari. Cari cermin naga yang terlempar dari bukit malaikat. Apakah ayah tak mendengar? Hektometer, aku selama ini tak keluar rumah, Lian Ji. Aku menunggu dan tak tahu apa-apa. Kalau begitu ayah terlambat. Sekarang ayah harus mencari Kam Su Heng dan Beng Su Heng. Jago pedang itu mengerutkan kening. Dan juga cermin naga, yah. Katanya cermin itu berisi warisan Sian Su akan kesaktian tinggi. Kita keluar mencari cermin itu sekalian Kam Su Heng dan Beng Su Heng. Hektometer, bagaimanakah bentuk cermin itu? Adakah yang tahu wujudnya Hubeng Kui teringat penemuannya? Tidak, benda itu hanya melayang-layang di puncak bukit malaikat, yah. Setelah itu lenyap dan entah kemana. Tak ada yang tahu kami hanya mengetahui bahwa sepasang cermin itu berpencar, satu ke utara sedang yang lain ke selatan. Hubeng Kui terkejut. Seketika dia sadar bahwa cermin temuannya itu adalah cermin yang terlempar dari puncak bukit malaikat. Bukan main melalui jarak ribuan li cermin itu jatuh di kamarnya, kini dia berdebar karena puterinya memberitahu bahwa tiga di antara enam iblis mengejar cermin ke selatan, yang tiga lainnya mengejar lagi cermin yang ke utara, entah di mana cermin itu jatuh. Mungkin juga akan ditemukan seseorang seperti dirinya menemukan benda itu hubengkui tiba-tiba tergetar. Jangan-jangan cermin yang saptunya itu menyimpan rahasia ilmu silat lain. Mungkin tandingan bagi cermin yang ada di tangannya. Dan ketika pendekar itu tersentak dengan muka berubah maka puterinya menyambar lengannya, mendesak. Mari kita berangkat, yah. Kita cari kam Suheng dan Beng Suheng, juga cermin naga. Kakek itu betul-betul hebat dan sakti. Hektometer nanti dulu, hubengkui menahan. Kita cari di mana mereka itu, Lianji? Dan apakah Suhengmu masih selamat? Ingat, kau sendiri bilang nenek Dewi Api dan Hekbong Xiaowin itu adalah tokoh-tokoh luar biasa, Liaoji. Dan seingatku mereka memang merupakan orang-orang berbahaya. Mereka sudah hidup pada 200 tahun yang lalu, sungguh mengherankan kalau belum mati dan kini keluyuran. Sualian tertegun. Lalu apakah kita harus diam saja? Tidak, tentu saja tidak. Tapi kita tentukan dulu arahnya dan baru kita pergi. Tahukah kau ke mana kira-kira Suhengmu dibawa? Aku sudah menyelidiki dan berputaran ke mana-mana, yah. Tapi gagal dan tak berhasil. Kalau begitu tunggu saja semalam. Aku hendak bersama di dan mencari jejak mereka lewat getaran tenaga batin. SWT Lian melengat. Ayah dapat melakukan. Itu? Ayahnya tertawa. Ku bilang kita mencoba. Anak bodoh. Kenapa menganggap pasti dan yakin? Aku hanya ingin tahu, tak lebih tak kurang lagi pula, bukankah kau baru saja tiba? Hektometer, kau istirahat dulu, SWT Lian. Besok kita berangkat dan aku ikut. Malam itu Hubeng Kui bersama di. Dia telah memiliki tenaga sakti sekaligus juga tenaga batin dengan latihan sama di menurut petunjuk cermin naga. Kini hal. Itu dapat diuji dan ia akan mencoba. Apapun rasanya mampu ia lakukan. Dan ketika malam itu jago pedang ini bersila dan puterinya ada di belakang mendadak tengah malam ketika bunyi kentongan dipukul. Satu kali pendekar ini merasa kesiurangin dingin yang berhembus menuju rumahnya, melihat dengan metu batin bahwa sepasang nenek renta datang menghampirinya, disusul percakapan. Disinikah sinarnya kau lihat ya, disini, enci. Di kota ini lalu di mana? Kita cari, enci. Agaknya di rumah itu. Hubeng Kui bergetar. Dari jauh ia merasa bayangan dua nenek berkelebat menuju rumahnya. Bagai iblis saja di atas genteng sudah terdengar kesiurangin itu, halus dan enteng. Kalau bukan dia tak mungkin mendengar tapak kaki di atas itu, puterinya di belakang tenang-tenang saja, ini menunjukkan bahwa suat lian tak tahu. Kalau tahu tentu datang ke kamarnya, memberi tanda. Dan ketika percakapan itu berhenti dan Hubeng Kui mendengar langkah kaki ringan melayang turun maka pendekar ini melihat rumahnya dimasuki dua nenek itu seperti layaknya pencuri. Hati-hati, kita tangkap jejaknya. Jago pedang ini waspada. Sekarang dia malah terbawa getaran lain, dari jauh ia melihat dua nenek itu memasuki ruang depan, berkelebat dari akhirnya. Menuju ke ruang-ruang lain. Kian dia dekat kegetarannya kian hebat, pendekar ini sampai menggigil. Dan ketika dua nenek itu tiba di dekat pintu kamarnya dan dengan care luar biasa membuka pintu dan masuk maka Hubeng Kui meniup padam lilin di atas meja. Ada orang. Dua nenek itu rupanya terkejut. Mereka melihat kamar yang sekonyong-konyong gulita, Hubeng Kui ada di situ tak bergerak. Sekarang pendekar ini membuka matu dan menajamkan pandangan, dia tak tahu bahwa sorot matanya mengeluarkan cahaya berkilauan bagai matu seekor naga, dua nenek itu terkejut. Dan karena sorot ini demikian jelas sementara Hubeng Kui sendiri tak menyadari mendadak. Dua nenek di depan berseru tertahan dan melempar dua buah cerum ke sorot cahaya yang bukan lain sepasang metu dari si jago pedang ini. Iih, seruan itu balik mengejutkan Hubeng Kui. Pendekar ini kaget melihat dua sinar hitam meluncur menuju matanya, begitu cepat dan tepat. Terkejutlah pendekar ini karena menyangka tempatnya diketahui. Dia tak mengenal nenek itu tapi dapat merasa bahwa ini adalah dua nenek berbahaya yang luar biasa. Kedatangan mereka yang begitu ringan dan seolah iblis cukup menyadarkan Hubeng Kui akan datangnya musuh berbahaya. Maka begitu dua sinar hitam itu menyambar matanya dan pendekar ini harus bergerak. Tiba-tiba Hubeng Kui membuka mulutnya dan menerima dua batang jarum itu. UPH Dua jarum lenyap Hubeng Kui tidak menelannya, memutar dengan lidah dan tiba-tiba dia meniup. Dan begitu mulut dibuka dan jarum dihembuskan maka dua batang jarum itu meluncur ke asalnya dan menyambar dua nenek di depan. Jahanam Keparat Dua nenek itu membentak. Mereka mengelak dan menangkis, tangan bergerak dan jarum pun runtuh ke bawah. Dan ketika nenek di sebelah melepas pukulan panas dan lilin yang padang hidup kembali maka kamar menjadi terang-benderang dan Hubeng Kui terlihat sementara dua nenek itu juga tampak. Betul, ada penghuninya nenek yang menyalakan lilin berkelebat. Duh. Dia berjungkir balik, keluar dari kamarnya. Tak mengenal dan terkejut mendengar Swatlian menyebut nama mereka. Itulah di luar dugaan. Tapi Hubeng Kui yang tersenyum dan tertawa lebar tiba-tiba menggoyang lengan bajunya yang buntung. Haha, inikah mereka, Swatlian? Mereka ini Dewi Naga yang kau ceritakan kemarin? Bagus, selamat datang, Jiwi Lociampuwe. Aku hubengkui atong houtai hiap. HMM, nenek di depan mendesis, kau hubengkui? Ya, aku hubengkui, Lociampuwe. Kabarnya kalian melarikan diri dari Bukit Malaikat dan Keluyuran hingga ke Cebu. Haha, apa yang kalian cari? Mau apa tiba-tiba datang ke rumahku seperti pencuri? Keparat nenek ini melengking. Kami telah mendengar namamu, Orang Sihu. Tapi jangankah sombong di hadapan kami. Mampuslah nenek itu berkelebat, kembali menyerang dan ia rupanya penasaran oleh adu tenaga tadi. Hubengkui ini adalah orang ingusan baginya, mereka atau koh tua dan hanya Bu Beng Siansu saja yang dapat mengalahkan mereka. Maka kaget dan marah bahwa Hubengkui dapat menangkis pukulan mereka dan tadi mereka berdua mencelat bergulingan. Maka nenek ini sudah menyerang dan bukulan tangan kiria berkelebat mengeluarkan sinar api. Awas, ayah suat lian berteriak, tahu kehebatan nenek ini dan sudah memperingatkan ayahnya. Dia mau bergerak tapi seng ayah tertawa, mendorongnya. Dan ketika jago pedang itu merunduk dan sebelah tangannya yang kosong menyambut pukulan nenek itu tiba-tiba suara mengegelegar mengguncang tempat itu dan lengan baju Hubengkui meledak menerima pukulan nenek ini, begitu dasyat. Belar. Tembok dan bumi bergetar. Nenek itu, Bilin, terpelanting menjerit kaget. Suat lian sendiri terjungkal dan terpakik. Gadis ini tak mengetahui kesaktian. Ayahnya. Dan ketika gadis itu bergulingan melompat bangun dan nenek yang lain berseru tertahan maka Bilin, nenek kedua sudah berjungkir balik dan terbelalak memandang Hubengkui. Dia memiliki sinkang aneh, Jahanam Hektometer nenek pertama berkelebat marah. Kau mau pamer kepandayan di sini, Hubengkui? Kau berani melawan kami yang pernah hidup sebelum kau lahir? Haha Hubengkui girang, melihat sinkangnya betul-betul luar biasa. Ini rumahku dan kalian tamu tak diundang, nenek siluman. Kenapa memaki aku dan menganggap aku pamer? Bukankah kalian yang sombong dan sewenang-wenang? Hektometer, aku orang shihu tak takut siapapun, orang tua. Kalau kalian ingin dihormat yang muda sebaiknya pergi dan jangan cari penyakit. Aku berani menghadapi kalian, meskipun dikeroyok dua. Ayah Suat lian terkejut, pucat. Kenapa kau menantang? Mereka ini hebat, Yah. Kim Emo Ueng sendiri tak mampu menang dan celaka. Haha, Kim Emo Ueng memang bodoh, Suat lian. Aku bukan seperti Kim Emo Ueng. Kalau dua orang tua ini ingin main-main tentu saja aku tak takut. Hubengkui pantang disuruh mundur. Wut nenek pertama tiba-tiba berkelebat. Lenyap menghantam jago pedang itu. Kau bicara besar, orang shihu. Kalau begitu coba ini dan hati-hati bi. Kim, nenek pertama gusar. Ia melibat adiknya kalah. Menghadapi jago pedang itu, sin kang si jago pedang demikian hebat hingga adiknya terkejut. Jangankan adiknya, dia sendiri pun terkejut dan marah. Maka ketika pendekar itu mengejek dirinya dan bikin tak dapat menahan gusar maka nenek ini sudah berkelebat dan menghantam. Serangannya tak terlihat, tahu-tahu lengan sudah terjulur dan menuju dadasi jago pedang itu. Kim Emo Ueng kalah cepat kalau mengelak, tak aneh kalau Suat lian memperingatkan ayahnya dengan jeritan tadi. Tapi Hu Beng Kui, yang telah mempelajari warisan cermin naga dan mampu bergerak lebih cepat tiba-tiba menggerakkan tangannya dan lengan yang tidak tuntung itu menangkis. Plak! Untuk kedua kali nenek ini tersentak. Dari lengan Hu Beng Kui meluncur satu tenaga dasyat yang menumbuk pukulannya tadi, menerima tapi tiba-tiba melontar, jadi tenaga jago pedang itu seperti karet, membal dan tahu-tahu sudah mendorong balik pukulannya sendiri. Dan ketika nenek ini menjerit dan terlempar berjungkir balik maka nenek itu teringat pukulan Bu Beng Sian Su yang mirip seperti itu. Iblis orang shihu ini memiliki KHI Balsin Kang, tenaga sakti karet bola. Bilin, nenek kedua juga terkesiap. Dia sudah merasa dan mau meneriakan itu, ragu-ragu tapi seng enci kini memekikan KHI Balsin Kang. Benar, jago pedang itu memang memiliki tenaga sakti mirip karet bola. Kemanapun karet itu dipukul maka kesitu pula tenaga si pemukul membalik. Ku Beng Kui sendiri tak tahu apa nama Sien Kang yang diwarisinya dari cermin naga itu, tak ada sebutan atau penjelasan di sana. Tapi ketika dua nenek itu tersentak dan mereka berteriak kaget tiba-tiba pendekar ini tertawa bergelak berseru nyaring. Habah, kalian tahu pukulanku, nenek siluman. Bagus dan mari coba-coba. Awas, sekarang aku menyerang, hut dan tubuh si jago pedang yang lenyap bergerak ke depan tiba-tiba sudah merupakan bayangan kilat yang meluncur begitu cepat, hanya tampak tubuh berkelebat dan lengan baju buntung Hu Beng Kui dipakai mengebut. Jangan dianggap penteng kebutan ini, Hu Beng Kui memergunakan KHI Balsin Kangnya. Dan ketika nenek di depan terkejut dan mengelak tapi kalah cepat makap pundak bikin, nenek pertama itu menerima hajaran. Das nenek ini terpakai. Tadi dia menyerang tapi Hu Beng Kui dapat menangkis, kini Hu Beng Kui menyerang tapi dia tak dapat menangkis. Jangankan menangkis, mengelak saja sudah tak ada waktu. Dan ketika Hu Beng Kui tertawa bergelak dan jago pedang itu bergerak dan sudah mencelat, celat bagai bola maka bikin Sao nenek pertama jatuh bangun dihajar pukul AKHI Balsin Kang. Des des des. Suat Lian dan nenek Bilin terbelalak. Mereka berdua melihat betapa luar biasa cepatnya pukulan-pukulan Hu Beng Kui ini. Lawan tak dapat mengelak dan menerima pukulan bertubi-tubi nenek bikin jatuh bangun dan kaget berulang-ulang. Dan ketika dia dihajar dan tunggang-langgang menerima serangan-serangan itu mendadak nenek ini melengking tinggi menghantam dengan satu pukulan dasyatnya, Mo Seng Chiang, pukulan bintang iblis. Belar. Kali ini Hu Beng Kui tertahan. Jago pedang itu tergetar dan terdorong, nenek bikin berteriak dan berjungkir balik, tidak diserang lagi namun pucat bertemu KHI Balsin Kang yang dimiliki jago pedang itu. Betapapun ia masih tertolak dan kalah. Dan ketika nenek itu melayang turun dan kaget oleh semuanya ini mendadak ia mengeluarkan senjata aneh sendok dan garpu. Hu Tai Hiap kau betul-betul bebat. Tapi aku akan membunuh mul. Hu Tai Hiap tertegun. Dia melihat nenek bikin bersiap-siap, dua senjata aneh di tangannya itu bergetar serta berkeredep. Nenek Bilin tiba-tiba berkelebat dan berdiri di samping kakaknya ini. Dan ketika Bilin juga terkejut dan marah oleh kehebatan jago pedang ini maka nenek itu pun mengeluarkan senjata yang sama seperti yang dimiliki encinya, sendok dan garpu, dua alat. Makan yang tentu saja berukuran besar, tiga atau empat kali lipat daripada biasanya. Benar, dan kami akan membuntungi lengan satumu lagi, Hu Tai Hiap. Lalu membuang mayatmu dan melemparnya ke hutan. Haha, Hu Beng Kui masih tak gentar, tetawa bergelak. Kalian boleh bunuh aku kalau bisa, nenek siluman. Dan kalau kalian mencabut benjata barangkali kita pun boleh main-main dengan pedang singetak. Tau kapan dicabutnya benda itu tau-tau sebatang pedang telah berkilauan di tangan jago pedang ini. Hu Beng Kui berdiri gagah sementara lengan baju yang kosong melambai di tiup angin, bergerak mengharukan. Namun dua nenek itu mendelik karena dari benda yang mengharukan ini mereka nyaris roboh, telah dibuat tunggang langgang karena lengan baju yang kosong itu siap sewaktu-waktu diisi KHI Balsin Kang, ilmu sakti aneh yang entah didapat dari mana oleh pendekar itu. Mereka tertegun tapi juga terperanjat. Dan ketika dua pihak sudah saling bersiap dan pedang di tangan Hu Beng Kui bergetar di tangan kanan maka suat lian yang terheran-heran namun masih mengkhawatirkan ayahnya mendadak meloncat maju, mencabut pedang. Ayah, mariku bantu kau. Biar kita mati bersama. Haha, siapa ingin mati? Aku tak akan apa-apa, lian ji. Mundur dan lihatlah pertandingan ini. Ayahmu bukan orang yang dapat roboh begitu saja. Suat lian didorong, tak mau tapi tiba dua ujung baju ayahnya yang kosong mengebut. Begitu dikebut tiba-tiba suat lian terpelanting, kaget dan terpekiklah gadis itu. Dan ketika suat lian terbelalak dan melompat bangun maka ayahnya berkata, tertawa lebar penuh kegembiraan. Anak bodoh jangan anggap ayahmu seperti kucing yang siap diinjak mampus. Percayalah, aku dapat menghadapi mereka dan biar pertandingan ini sebagai uji coba bagiku. Gadis ini tertegun. Sekarang gam longo melihat kesaktian ayahnya ini. Baru sebulan tak bertemu mendadak tiba-tiba begitu lihai. Sinkang ayahnya benar-benar hebat dan baru kali itu dia dikebut lalu roboh. Dia merasa tenaga luar biasa dasyat meluncur dari lengan baju ayahnya tadi, suat lian mendelong. Dan ketika dia mengusap keringat dan berdebar tapi girang melihat ayahnya mampu menghadapi sepasang nenek sakti. Akhirnya ayahnya yang sudah berhadapan dengan dua nenek itu berkata, nah, mulailah, orang tua yang terhormat. Mari kita main-main tapi jangan salahkan aku kalau pedang melukai kalian. Sombong. Tanda petik. Jahanam. Dan dua nenek itu yang bergelebat serta menyerang ke depan tiba-tiba membentak dan melengking marah, sepasang senjata di tangan mereka. Mencocok dan sendok di tangan kanan mengauk. Hebat dan aneh serangan ini, baru kali itu Hubengkui menghadapi lawan dengan senjata tak lazim. Tapi karena dia sudah bersiap dan mementak serta menggerakkan pedangnya pula maka jago pedang ini merunduk dan menangkis, tentu saja mengerahkan KHI Balsin Kangnya. Kering, terang. Aneh dan luar biasa. Sepasang sendok garpu terpental bertemu pedang di tangan Hubengkui, ujungnya putus dan langsung terbabat. Ini merupakan bukti bahwa tenaga yang dimiliki Hubengkui memang luar biasa, di samping pedang yang tentu saja tajam, meskipun bukan pedang pusaka. Dan ketika dua nenek itu menjerit dan maju menubruk lagi maka Hubengkui menyambut dan pedang serta garpu maupun sendok bertemu lagi, lebih nyaring dan memekakkan telinga, disusul kemudian oleh bentakan dan pekikan nenek itu. Dua nenek ini gusar. Dan karena pedang dua kali mementalkan senjata mereka dan Hubengkui tertawa menangkis garpu atau sendok mereka maka dua nenek siluman ini melengking dan lenyap dalam satu serangan cepat, ganas dan bertubi-tubi mereka menusuk atau menggaruk Hubengkui ini. Si jago pedang melayani dan pedangnya pun berkelebat menghalau dan membalas. Dan ketika dua nenek itu memekik lenyap dan tubuh mereka sudah merupakan bayangan iblis yang tak dapat diikuti mata maka Swatlian yang berdiri di situ dan menonton dengan tegang tapi juga gembira tiba-tiba tak dapat mengikuti dan pening, mendadak roboh. Ayah, hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Haha, ayahmu selalu hati-hati, Swatlian. Lihat dan dengarkan apa yang kulakukan, singkrimik Swatlian serasa pekak, benturan-benturan nyaring yang terjadi di antara pedang ayahnya dan nenek iblis itu semakin gencar, suaranya menyakitkan telinga dan gadis ini tak tahan lagi. Dan ketika ayahnya juga berkelebat lenyap dan pertandingan berjalan cepat maka Swatlian yang sudah termasuk gadis berkepandaian tinggi ini tak mampu lagi mengikuti jalannya pertandingan karena kabur dan kepala serasa diajak terputar. Air, bangsat. Jahanam. Begitu Swatlian mendengar makian duan itu. Sepasang nenek siluman ini merasa gagal, senjata di tangan selalu terpental dan membalik. KH Ibal Sinkeng yang dimiliki jago pedang itu semakin ampuh saja setelah memegang senjata, sekuat apapun mereka mengerahkan tenaga sekuat itu pula serangan mereka membalik dan menuju mereka sendiri. Dan ketika setiap kali pertemuan senjata selalu saja garpu atau sendok di tangan mereka terpapas kutung maka setengah jam kemudian senjata mereka itu tinggal separuh. Keparat, kau Jahanam, orang Sihu. Bangset. Haha, tak perlu memaki, orang tua. Kerahkan tenaga dan pusatkan konsentrasi kalian pada serangan. Jaga, sebentar lagi aku akan mainkan giam lo kiam sutku, pedang maut. Ayo, keluarkan. Kami tak takut. Begitukah? Baik, awas, wir dan pedang yang tiba-tiba berubah arahnya dan mengeluarkan suara begitu lirih mendadak pecah menjadi beberapa bagian dan sinarnya menyambar berhamburan ke tubuh dua nenek itu. Hebat dan luar biasa jago pedang ini telah mulai mainkan giam lo kiam. Sutnya. Dan begitu dia tertawa dan berkelebat bersama pedang sekonyong-konyong tubuh pendekar ini menjadi satu dengan badan pedang dan terbang. Serta meluncur menusuk tenggorokan si nenek. Kret Oudh. Pekik dan jerit kesakitan terdengar. Baru sejurus pendekar ini mengeluarkan ilmu pedangnya mendadak. Dua nenek itu terlempar, leher mereka nyaris tertikam tapi kulit pundak menjadi korban, terbeset dan luka padahal mereka sudah mengerahkan Sinkeng. Biasanya dengan Sinkeng mereka mampu menahan bacokan senjata tajam, sekuat apapun. Tapi karena jago pedang ini mengisi pedangnya dengan KHA Ibal Sinkeng dan Sinkeng itu amat ditakuti dua nenek ini maka pundak pun tergores dan luka mengeluarkan darah, pedang menalik dan mereka harus melempar tubuh bergulingan kalau tak mau celaka. Ku Bengkui sudah. Menunggang pedangnya dan bersama pedang itu pendekar ini menari-nari di udara. Tampaknya menari-nari, tapi sebenarnya berkelebatan bagai burung terbang. Dan karena pendekar itu memiliki tubuh demikian ringan dan setiap gerakannya selalu mendahului dua nenek itu maka T.A.C. dan Ji, Moi Seng nenek iblis berseru tertahan, kaget dan menjauhkan diri tapi lawan selalu mengejar. Jago pedang itu bagai tak menginjak lagi tanah di bawah kakinya, melayang dan berterbangan luar biasa cepatnya. Dan ketika serangan demi serangan selalu mendesak nenek itu dan Bilin serta kakaknya kewalahan menjerit-jerit akbirnya satu dua tusukan lagi mengenai tubuh mereka. Kret-kret. Suat lian terbelalak. Sekarang dia membuka matanya itu, melihat dua nenek iblis sering ferhuyung dan lelah, bayangan mulai tak secepat tadi lagi dan ia dapat mengikuti. Dan ketika ia melihat ayahnya dapat merangsak nenek itu dan Bi Kim serta adiknya mengeluh kebingungan mendada ayahnya berkata bahwa tak lama lagi dua nenek itu akan roboh. Keparat, kami masih mempunyai ilmu lain, orang si Hu. Jangan sombong. Lihat Bi Kim menepuk tangannya, ledakan terdengar dan asap hitam tiba-tiba muncul. Hu Beng Kui terkejut karena lawan kini menghilang, terkekeh di balik asap itu dan lenyaplah nenek ini tak dapat diserang. Bilin seng adik juga mengikuti, menepuk tangannya dan meledaklah suara. Nyaring, asap hitam muncul dan nenek itu pun hilang. Dan ketika Hu Beng Kui kebingungan karena tak tahu harus menyerang yang mana maka Moseng Chiang, pukulan ampuh dua nenek iblis menghantamnya, tak terlihat dari balik asap dan pendekar ini terkejut. Untung Kahi Bal Sin Kangnya menahan dan pukulan itu tertolak, secara otomatis tenaga sakti di tubuh pendekar ini mengembalikan pukulan itu dan dua nenek iblis di depan menjerit. Ini juga membingungkan mereka. Dan karena mereka marah dan juga bingung menghadapi Kahi Bal Sin Kang maka Sendok dan Garpu kembali menyerang. Terima kasih telah menonton!